Alhamdulillah masih diberi umur panjang sobat kreatif sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan rayu ke sahabat dan saudaraku semua Harapan semua senantiasa dalam keadaan sehat Dan dibeli rezeki yang melimpah tentunya Amin, amin, yarobal alamin Oke sahabat ya Disini saya kedatangan handphone opo Yang mana kondisinya lupa Lupa Ya, sebenarnya kadang-kadang tidak nih sahabat Dengan kondisi lupa pin yang mana Infonnya ini opo Opo A33 sahabat ya Kita coba cek benar opo A33 atau bukan Melalui akses Panggilan darurat ya sahabat ya kita Ke panggilan darurat Kita klik panggilan darurat sahabat Nah ini sahabat ya susah ya Setelah akses panggilan darurat sahabat Setelah akses panggilan darurat kita tekan Bintang bakar 899 bakar Bintang bakar 899 bakar Akan muncul seperti ini sahabat ya Kita pilih software versi Nah disini bisa dilihat sahabat ya CPH212137 Ini bisa kita akses di internet untuk mencari tahu Opo berapa Dan disini Kita lakukan Kita matikan dulu sahabat ya Kita coba cek lewat recovery Apakah di recovery Bisa kita reset lewat recovery ya Sahabat kita matikan dulu Nah ini sahabat ini Setelah itu kita Anu sahabatnya kita tekan Tombol power sama volume kurang bersamaan Tombol power sama volume kurang bersamaan Kita tekan sahabat kita tahan Setelah muncul Opo kita lepas tombol power Setelah beberapa detik kita lepas volume kurangnya Nah disini sahabat kita akan tahu Kita cari Tahu apakah bisa direset lewat recovery ya Kita lihat saja Aduh bahasa inggris Kita Aduh ini Kita WB Paspornya Tidak ada Tidak ada verifikasi sahabat ya Tidak ada verifikasi paspor ya sahabat ya Tidak ada ya Jadi Disini kita coba back Dan kita langsung Dalam kondisi seperti ini sahabat Kita Biarkan dulu handphonenya ya Dalam kondisi seperti ini Kita biarkan dulu handphonenya Kita menuju ke Layar monitor sahabat ya Kira-kira seperti itu Oke sahabat kita Ke Layar monitor sahabat ya Kita Yang jelas Kalau mau di WB dari sini Ada beberapa handphone sahabat ya Ada beberapa handphone yang bisa Kita lakukan WB Dari sini sahabat ya Dari sini Bisa kita lakukan Reset Tapi untuk Tipe ini Kadang-kadang ada yang bisa Ada yang tidak sahabat ya Kadang-kadang Dari versi Frameware nya sahabat ya Dari versi frameware nya Kadang-kadang ada yang di bawah juga bisa Kadang-kadang versi frameware di atas Malah bisa Kira-kira seperti itu sahabat ya Jadi ya Intinya kita coba dari recovery Tidak bisa Kita coba eksekusi dengan PC Laptop atau komputer sahabat ya Kira-kira seperti itu Dan kita sekarang coba Menuju ke Layar monitor sahabat Dalam posisi seperti ini Biarkan posisi seperti ini sahabat ya Karena nanti Kita akan Dalam Seperti ini sahabat Kita biarkan seperti ini Nanti kita Akan manfaatkan Untuk mode recovery ini sahabat ya Kira-kira seperti itu Oke sahabat Kita ke layar monitor Untuk Melanjutkannya Untuk support Dukungan Dan berlangganan video terbaru Silahkan subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Oke sahabat ya Disini Kita buka device manager Terlebih dahulu sahabat Untuk Memonitor Handphone Terkonek komputer Apa tidak ya Nantinya Saya atur-atur terlebih dahulu Sahabat Biar mudah nanti Dan bisa terlihat semua Dan dilanjutkan dengan Mematikan antivirus Sahabat ya Kita matikan untuk antivirusnya Untuk antivirus bawaan ini Kadang-kadang Biar dimatikan Sahabat Masih Biar dimatikan itu Masih monitor Kadang-kadang Sahabat ya Oke sahabat Kita buka Untuk programnya Saya ekstrak terlebih dahulu Ya Walaupun sudah ada Sahabat Biasakan Mengikstrak ya Jika sahabat semua Oh untuk Programnya Sudah saya sediakan Di blog Sahabat ya Ini tadi Sempat saya buka Masih terbuka Masih terbuka Mungkin sudah Mungkin sudah ada luar Saat apa Tidak terbuka Tapi terbuka Sahabat Dan disini Saya ulangi Oke Setelah kita buka Klik kanan Run administrator Klik kanan Run administrator Sahabat ya Klik kanan Nah seperti berikut Bisa dilihat Saya ulangi Mau di WP Bisa dilihat Sahabat ya Minta kode Sahabat ya Tidak bisa Di WP Jadi ada Beberapa kasus Yang bisa Dari WP Ada virus Sahabat ya Bisa dilihat Sahabat ya Sampai Windows saya Menyuruh Untuk merestart Sahabat ya Saking ganasnya Virus Jadi kita klik Seperti berikut Jika ada notifasi Berikut Klik kontinus Disini Kita Disini Di WP Minta kode Tetap Minta kode Sahabat ya Dan disini Kita Nampilannya Seperti berikut Sahabat ya Jadi nanti Untuk eksekusi Itu harus cepat Sahabat ya Sewaktu Handphone Terkonek Ke komputer Terbaca Untuk pot Langsung eksekusi Sahabat ya Kita klik Itu nanti Kita klik Itu nanti Tindis Beberapa kali Sahabat ya Kita Nah yang saya Kasih kotak Itu Sahabat ya Itu nanti Kita tindis Beberapa kali Kamera saya Kadang-kadang Tutup sendiri Sahabat ya Belum sempat Memperbaiki Webcam Timnya Maklum Bebcam Bekas Sahabat ya Disitu Belum terbaca Sahabat ya Portnya Belum terbaca Nah di tengah Itu Sahabat Itu nanti Untuk Diklik Untuk Eksekusi Untuk Proses Eksekusinya Kita Start Dari Situ Sahabat Ya Oke Sahabat Sekarang Kita lanjut Dengan Memasang Kabel USB Ini Anu Sahabat Layar Sentuhnya Ini Kadang Mau Kadang Tidak Banyak Maunya Kedak Layar Sentuhnya Kadang Mau Kadang Tidak Tapi Banyak Maunya Setelah Itu Kita Tindis Beberapa Kali Sahabat Ya Yang Saya Bikin Kotak Tadi Ya Beli Beberapa Kali Sahabat Bisa Dilihat Sahabat Nah Layar Sentuhnya Tidak Berfungsi Bagaimana Ini Sahabat Saya Cabut Dulu Untuk Kabel Atau Bagaimana Ini Kita Klik Seperti Berikut Saya Klik Beberapa Kali Disini Tetap Nah Jangan Putus Asa Sahabat Ya Mungkin Di Tempat Sahabat Enak Cuman Lantaran Handphone Memang Bermasalah Untuk Layar Sentuhnya Salapan USB Saya Klik Dulu Saya Pasang Lagi Mungkin Di Tempat Sahabat Nanti Mudah Sahabat Memang Ini Layar Sentuhnya Agak Ngacu Nah Bisa Dilihat Sahabat Ya Bisa Dilihat Ya Ada Notifikasi Seperti Berikut Pastikan Nanti Jika Terbaca Langsung Klik Eksekusi Sahabat Ya Pastikan Setelah Muncul Notifikasi Seperti Berikut Sahabat Di Handphone Fokus Ke Handphone Ada Notifikasi Seperti Berikut Kita Klik Oke Kita Klik Oke Nah Handphone Akan Mati Dan Komputer Akan Membaca Pod 9 Membaca Com 9008 Pod Nah Bisa Dilihat Setelah Terbaca Langsung Klik Eksekusi Sahabat Prosesnya Tidak Perlu Waktu Lama Sahabat Bisa Dilihat Sementara Proses Nah Bisa Dilihat Sahabat Finishing Disitu Saya Lihat Ada Tulisan File Tapi Di Akhirnya Di Akhir Log Tertulis Bisa Dilihat RS FRP Oke RS User Data Oke Memang Ada Disitu Tulisan Merah Ada Tulisan File Tapi Kita Abaikan Saja Sahabat Apakah Nanti Sukses Kita Lihat Saja Sekali Lagi Yang Butuh Program Nya Mungkin Nanti Saya Taruh Di Deskripsi Sahabat Dalam Kondisi Ini Handphone Akan Merestart Dan Mewip Otomatis Tapi Jika Tidak Proses Kita Nyalakan Manual Sahabat Oke Sahabat Kita Tunggu Sahabat Kita Tunggu Jika Ada Pesan Error Seperti Ini Klik Oke Oke Saja Sahabat Karena Untuk Sudah Selesai Bisa Dicabut Kabel Sahabat Untuk Kabel Bisa Dicabut Kita Coba Tunggu Beberapa Saat Dan Nanti Sahabat Jika Mungkin Handphone Menyala Bisa Langsung Mendial Di Bintang Pagar 8 Bintang Bintang 8 1 3 Pagar Dan Setelah Itu Akan Masuk Menu Dan Setelah Masuk Menu Kita Tinggal Setting Bahasa Karena Bahasanya Otomatis Ke Bahasa Inggris Bahasa Inggris Nanti Kita Setting Ke Bahasa Indonesia Setelah Masuk Menu Kita Coba Intinya Untuk Kasus Ini Sukses Sahabat Intinya Untuk Kasus Ini Sukses Dan Mudah Mudah Video Ini Ada Manfaat Sahabat Kiranya Cukup Sekian Dulu Sahabat Jika Ada Salah Kata Hilaf Mohon Dimaafkan Insya Allah Umur Panjang Nanti Bisa Berbagi Tip Kembali Tentunya Buat Sahabat Dan Saudaraku Semua Jangan Lupa Bahagia Berbanyak Dalam Mengucap Berasa Syukur Dan Sedekah Tentunya Dan Khusus Buat Saudaraku Muslim Dimanapun Anda Berada Sedekah Mengingatkan Saja Mari Sama-sama Kita Berbanyak Solawat Dan Berbaiki Solat Tentunya Akhir Kata Akhir Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Creativity